Insiden kerusuhan Stadion Kanjuruhan menyisakan pilu yang menalam bagi para keluarga korban, terutama bagi pemain RMFC. Pertandingan RMFC melawan Persibaya, Surabaya dengan skor akhir 2-3 tersebut membuat Aremania kecewa, hingga menimbulkan kerusuhan yang berimbas 125 orang tewas. Kekalahan tersebut membuat satu di antara pemain RMFC, Muhammad Rafli, merasa bersalah. Perasaan bersalah itu diungkapkan oleh sang istri Laras Caris Karisa lewat akun Instagramnya adfintulfi, seusai kejadian kerusuhan. Dalam Instagramnya, Laras menyebutkan pemain RMFC merasa bersalah atas timbulnya kerusuhan yang menewaskan ratusan jiwa, yang menyebutkan para pemain RMFC terngiang-ngiang dengan kekalahan pertandingan melawan Persibaya. Menurut mereka, apabila lagu tersebut berhasil dimenangkan, tak akan ada korban jiwa yang berjatuhan. Bahkan rasa bersalah tersebut membuat para pemain tak nafsu makan hingga tak bisa tidur. Beberapa pemain RMFC lainnya juga terus-terusan menangis dan tak bisa beraktifitas karena perasaan bersalah terus menghantui. Laras menuliskan pemain RMFC mengalami traumatis mendalam, seusai menyaksikan ratusan orang tergeletak tak bernyawa. Para pemain juga ikut membantu evakuasi korban yang meninggal dunia. Hal itu membuat mereka merasa bersalah karena imbas kekalahan yang dilakukan. Sementara itu, pelatih RMFC Javier Roca mengatakan rusuan tersebut juga menjadi duka mendalam baginya. Dia juga menjadi saksi mata meninggalnya RMFC dalam pelukan pemainnya. Sambil menangis, Javier Roca menurutkan apa yang dia saksikan pada malam kelam tersebut termasuk momen supporter yang meninggal di dalam pelukan pemain. Menurutnya kejadian tersebut membuatnya dan para pemain RMFC hancur secara mental. Terlebih, pemain RMFC dan RMania memiliki hubungan yang sangat rat.